PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan Istana Garuda, Perumahan ASN hingga Hotel Nusantara sudah siap digunakan. Air, listrik dan jalur kendaraan sudah siap digunakan para tamu undangan. Pengaturan untuk penginapan dan transportasi juga sedang disiapkan demi kelancaran agenda sidang Kabinet Paripurna Perdana hingga peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Untuk Istana Garuda sudah siap, ruangan untuk sidang Kabinet Paripurna sudah siap, listrik, air, air condition sudah siap, termasuk ruang tidur beliau mudah-mudahan nanti akan jadi nyenyak. Transportasi kalau prasaran saya bertanggung jawab terhadap prasarananya, sarananya beliau kan. Rasa ranah sudah kita siapkan, jalur-jalur untuk bis dan sebagainya sudah kita siapkan. Salah sudah siap.